All right, balik lagi bergabar gue akan bahas event terbaru di guys ya, let's go! Nah untuk event terbaru ini adalah untuk memperingati skin ya, jadi untuk skinnya itu ada 3 disini dan untuk tema ini sendiri berupa Kalestial untuk skinnya ini sendiri mulai dari Marta ini adalah Magic Attack dan khusus Marta ini adalah Special Skin atau Super Skin gitu loh lalu untuk skin keduanya ada View Fafnir ya, Fafnir ini dia Armor cuma lebih bagus untuk Fafnir ini yang skin supernya itu yang physical kalau nggak salah itu lebih bagus daripada yang ini karena dia itu ada di belakang jadi kita prioritaskan yang physical attack dulu lalu untuk skill dari si Nebula, untuk Armor ini sebenarnya belum pernah ada untuk di Nebula cuma aku sarankan kalian beli yang physical dulu karena dia itu support ya jadi nggak harus untuk pakai Armor dulu gitu loh apalagi disini kita harus beli dulu gitu loh nah untuk si Marta ini dia Magic Attack memang untuk serangannya itu dia memang nggak ada serangan ya dia memang 100% healing cuma untuk Magic Attack ini akan menambah healing dari Marta untuk tampilannya memang disini skin Kalestial ini lumayan bagus dan kalau gue punya duit jujur gue pengen beli sih tapi ya nanti aja lah kalau nanti keluar di skin Outland gitu kan biar lebih bisa gacha disana nah untuk eventnya itu berlangsung selama 3 hari dan misi-misinya sepertinya sudah cukup gampang dan sepertinya bagian dari kalian itu pasti udah paham dari mana itu kita login dan kita bisa dapat Fragment T-Box dan untuk eventnya ini berlangsung selama 3 hari untuk hadiahnya kita bisa mendapatkan Thea Coin dan Fragment T-Box untuk Emerald ini aku sarankan kalian beli energi dan biar kalian itu 2-3 yang terselesaikan ada Expedisi, ada Hydra dan ada upgrade Hero Marta untuk Marta sendiri disini punya gue udah sampai di Orange 2 dan bagi kalian yang nggak pake ini catatan buat yang nggak pake loh ya kalau yang nggak pake kalian itu cukup upgrade sampai di Ungu saja cuma Marta ini sebenarnya cukup bagus apalagi buat kalian yang di Arena atau di Pertarungan apalagi di Hydra itu juga cukup bagus jadi kalian tuh nggak akan rugi misalkan kalian tuh upgrade sampai Orange gitu loh nah lalu untuk di Mosokonya sendiri ini bener ya kita bisa mendapatkan super skin dari Marta bagi yang belum tau itu cara mendapatkan skin yang kayak gini-gini gimana kalian itu harus beli yang pake duit dulu yang tadi pake duit dulu baru kalian bisa beli yang ini jadi kalian harus beli 2 kali pertama kalian beli pake duit lalu kalian beli pake yang di 85 ribu ini so untuk sebelah sini apa yang kusarankan kepada kalian untuk dibeli hal yang paling kusarankan kepada kalian adalah kalian bisa beli Marta kalau kalian tuh nggak punya Marta dan pengen punya Marta kusarankan kalian beli Marta tapi menurut gue lebih bagus kalau kalian itu upgrade Marta sampai bintang 4 aja cukup ya minimal bintang 3 lah bintang 4 itu udah bagus bintang 5 itu kayak terlalu berlebihan kalau menurut gue nah bagi kalian yang masih bingung untuk hero Marta ini mulai dari skillnya harus upgrade apa dulu terus skin, glib dan lain-lain atau kelebihan, kekurangan dan counter dari hero Marta ini nanti gue akan buat videonya entah itu besok mungkin ya gue akan uploadnya jadi tunggu aja biar kalian tuh nggak tersesat nah setelah kalian tuh beli Marta misalkan Marta itu udah kalian punya jadi kalian itu beli aja item-item yang ada disini lumayan gitu kan kalau misalkan kalian nggak beli item kalian juga bisa beli skin stone yang ada disini jadi lumayan banget gitu kan untuk hadiah Fragnant T-Box hadiahnya seperti ini dan mungkin kalau misalkan gue punya tampilan hadiah yang lebih bagus lagi nanti gue akan tampilin di layar bagi kalian yang mengikuti event ini sebaiknya kalian manfaatkan event ini dengan sebaik mungkin karena event Marta itu sangat jarang banget keluar ya apalagi Marta itu merupakan salah satu hero yang sangat susah untuk didebatkan jadi kalian harus memaksimalkannya nanti akan gue upload untuk pembahasan hero Marta ini biar kalian tuh nggak terlalu salah paham untuk hero Marta ini biar nggak salah langkah gitu kan kalau dari pengalaman gue sendiri bintang 4 itu udah cukup untuk bintang 5 itu gue coba-coba sebenarnya dan memang untuk bintang 5 ini kurang bagus apalagi kalau misalkan nyawanya itu lebih tebal dia itu otomatis lebih lama untuk mengeluarkan ulti tapi kalau kalian itu pengennya untuk defense kalian mentokin aja nggak apa-apa gitu kan oke itu aja untuk pembahasan event kali ini bagaimana menurut kalian apakah event kali ini bagus silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah oke segitu aja dulu video kali ini jangan lupa like, komen, dan share jangan lupa subscribe juga gitu kan oke gue Aji pamit ciao